Golok Sakti Jili 17 Lolos dari tahanan Mengapa Ho Tiong Jong tidak mau menemui Senggyuok Chin? Mari kita tuturkan keadaan pemuda itu, setelah ia diperiksa oleh Kim To Alip dan Cho Tongkeng yang dianggapnya sudah mati. Dengan kecerdikannya Ho Tiong Jong tatkala itu telah dapat melebih dua tokoh kawakan dalam perserikatan benteng perkampungan ia sebenarnya tidak mati. Tok Kim Chi dari Cheng Chiao Niko sudah kena ia gigit, kemudian dibuang ke dalam air yang merendam dirinya, tanpa dilihat oleh Cho Tongkeng yang terus menganggap bahwa senjatanya si Niko mengenakan dengan telak pada mulutnya Ho Tiong Jong, ia telah menggunakan kepandainya istimewa untuk membuat dirinya tidak bernapas seperti orang mati, kepalanya teklok dan tubuhnya lemas. Kalau saja ia tidak dirantai pada tiang batu, terang ia bisa rubuh dan tenggelam dalam air. Kepandainya istimewa itu telah membuat Kim To Alip dan Cho Tongkeng kena dikibuli mentah-mentah. Tatkala ia melihat dua orang itu berlalu meninggalkan dirinya, lantas ia menyelesaikan pekerjaannya mengikir rantai dan tidak lama kemudian ia sudah merdeka. Kebetulan sekali. Waktu ia bekerja itu tidak ada orangnya sengeng yang melongok dirinya. Bukan main girangnya Ho Tiong Jong setelah merdeka, ia lalu berdamai dengan Cho Keng Chai bagaimana mereka bisa keluar dari neraka itu. Si orang tua si Cho, yang mengetahui betul selak beluknya bangunan penjara air itu lantas menunjukkan jalan keluar, ialah melalui gaj yang menyalurkan keluar air dalam penjara itu kalau sudah tak diperlukan lagi. Dengan mengikuti petunjuk Cho Keng Chai tidak sukar Ho Tiong Jong sudah dapat keluar dan penjara air itu dengan melalui gaj tersebut. Sampai di luar, ia girang dapat menyedot lagi hawa udara yang segar. Pikirnya, ia hendak menemui nona seng, minta penjelasan sebenarnya untuk apa ia ditahan dalam penjara air itu. Keadaan waktu itu sudah malam. Bulan sabit tampak selulup timbul saja di balik awan yang tebal. Dengan menggunakan kepandainya dalam sekejapan saja ia sudah sampai di rumahnya Sengeng, saat itu sudah malam, tentu Seng Giok Chin berada di kamarnya, ia mau pergi ke sana, tapi ia tidak tahu di mana letaknya. Tiba-tiba sedang ia kebingungan dapat melihat ada pelayan perempuan mendatangi ke arahnya, ia cepat mengumpat di tempat yang gelap ketika pelayan itu datang dekat ia sudah sergap dengan tiba-tiba. Pelayan itu hendak berteriak tapi keburu diancam oleh Ho Tiong Jong akan dibunuh kalau berani beterlak maka ia jadi ketakutan setengah mati dan minta ampun. Dari mulutnya pelayan itu Ho Tiong Jong dapat tahu di mana letak kamarnya nona seng, maka setelah menotok si pelayan itu jangan dapat bergerak. Ia lantas pergi ke kamar Seng Giok Chin. Dari jendela yang terbuka ia mengintip ternyata di dalam tidak ada nona seng. Kemana dia? Demikian tanyanya dalam hati. Matanya tiba-tiba memandang pada golok pusaka yang tergantung di dinding dekat tempat tidurnya si Nona. Hatinya sangat ketarik, maka tanpa dirasa ia sudah manjat dan masuk ke dalam melalui jendela tadi. Dalam kamar keadaannya sangat mewah perabotannya, bau harum menusuk ke hidungnya, hingga Ho Tiong Jong menghela nafas, kapan mengingat nasibnya yang buruk. Ia ambil golok yang menarik hatinya itu lalu dihunusnya dan ia dapat kenyataan itulah ada golok pusaka yang luar biasa tajam. Mengingat dalam perjalanannya ia memerlukan golok maka ia menulis di sepotong kertas dan ditempelkan sebagai gantinya di mana golok tadi tergantung, Ia percaya Seng Giok Chin tidak akan marah goloknya itu dipinjam, mengingat tempo hari si Nona dengan sukarela telah menghadiahkan kepadanya golok berikut kudanya sekali untuk ia pesiar di pegunungan Hui Cui San. Ia keluar lagi dengan pikiran Mas Gul tidak menemui si jelita. Tiba-tiba ia lewat di taman bunga ia nampak ada bayangan orang yang sebentar duduk dan sebentar berdiri, jalan mundar mandir dengan saban-saban menarik nafas seakan-akan ada yang dipikirkan dalam-dalam oleh orang itu. Kapan ia datang lebih dekat? Kiranya orang itu ada Seng Giok Chin sendiri, yang justru ia sedang cari. Apa itu yang sedang dipikirkan oleh si Nona? Ia tidak tahu, ia hendak menghampiri dan menegur, tapi tiba-tiba dalam otaknya berkelebat suatu pikiran yang mencegah ia berbuat sebagaimana dimaksud semula. Ia jadi menghela nafas dengan diam-diam, kenapa Ho Tiong Jong tidak berani menemui Nona Seng? Itulah karena pemuda itu pikir, percuma saja, ia banyak bicara, karena toh jiwanya bakal binasa dalam satu-dua malam ini karena pengaruh racun Tok K. Ia tahu si Nona ada menaruh hati padanya, ia tahu si Nona sangat memperhatikan dirinya, akan tetapi ia takut bicara terus terang pada Nona Seng tentang dirinya terkena racunnya Tok K, karena ia tidak mau membuat orang berduka hatinya. Oleh sebab itu, ia jadi mengumpet di balik pohon mengawasi gerak-geriknya Nona Seng, sehingga perbuatannya itu dipergoki dan terjadilah saling serang seperti dituturkan di sebelah atas. Ho Tiong Jong setelah meninggalkan Seng Giok Chin, lantas masuk pula ke dalam penjara air melalui saluran dari mana ia semula keluar. Mukanya berseri-seri, tampaknya ia seperti kegirangan. Ho Tiong Jong Giang? Memang benar, anak muda itu kegirangan, karena ia sekarang sudah mempunyai golok pusaka miliknya keluarga Seng. Dengan golok ini, pikirnya ia dapat menggempur kamar tahanan Cho Kang Chai dan menolong keluar orang tua itu untuk diajak ke kota Yang Klo melihat bangunan gunung-gunungan yang aneh yang riwayatnya sangat menarik hatinya. Pikirnya, kalau saja ia ada jodoh bisa mendapatkan dua benda ajaib itu yang berupa baskom gaib dan patung kumala. Hangat si cantik, ia selainnya menjadi seorang wangwe, hartawan, yang dermawan, juga ilmu silatnya akan mendapat kemajuan dan mungkin sukar mendapatkan tandingannya. Demikianlah, dengan penuh pengarapan ia telah mulai menggempur batu kokoh yang mengurung Cho Kang Chai di dalamnya, perlahan tapi tentu ia sudah bisa membobok tembok batu yang konon yang kuat itu berkat bantuan golok pusaka, akan tidak lama kemudian ia sudah dapat membuat sebuah lubang dan masuk ke dalamnya. Di situ ia dapatkan siorang tua sedang rebah, parasnya mengunjukkan ketakutan aaa, lopek kata Ho Tiong Jong, akhirnya aku dapat masuk juga ke kamarmu. Tapi, ah, kau, orang tua itu terputus bicaranya. Kau kenapa lopek tanya Ho Tiong Jong? Tapi, kau sebenarnya tidak seharusnya membongkar kamar tahananku, nanti kalau Seng Po Chu tahu, celakalah diriku. Dari sebab itu, kita harus lekas-lekas dapat keluar dari sini, jawab Ho Tiong Jong. Mari, kita lekas keluar. Tiong Jong, mana dapat kau berbuat begitu, aku sudah tua, tak ada gunanya sekalipun kau dapat menolongnya keluar. Umurku juga sudah tidak seberapa lagi, paling celaka, mana kala aku nanti kena ditangkap lagi diriku akan disiksa, Sengeng tentu tidak akan membiarkan aku pergi, ia akan mencarinya sampai dapat. Lopek, kau jangan banyak berpikir ke situ. Bukankah kau pernah berkata bahwa satu waktu kau ingin melihat lagi sinarnya matahari orang tua itu terdiam? Lopek di sana di luar kamar tahanan ada menantikan matahari yang akan menyinari dirimu lagi. Dua puluh tahun kau dikeram di sini tanpa dapat melihat lagi sinar matahari pagi. Dan sore, tidak heran kalau kau sangat merindukannya, bukan kembali Cho Kengke tidak memberikan jawabannya. Kau tidak mau ikut aku menyingkir dari neraka dunia ini, tanya Ho Tiong Jong Cho Kengke Cai geleng-geleng kepala, aku takut, betul-betul aku takut, katanya. Baiklah, kalau begitu peryakinanmu yang sudah dua puluh itu akan percuma saja. Pengharapanmu selama dua puluh tahun itu akan sia-sia. Hai, urusan apa yang kau maksudkan menyelaksi orang tua? Hahaha, Lopek, apakah sudah lupa tempo hari ada berkata padaku, bahwa kau ingin melihat itu bangunan gunung-gunungan yang mengandung rahasia ajaib? Apa bukannya kau yang tadi berkata, bahwa kau sudah yakin akan dapat memecahkan jalanan rahasia di sana menurut teorimu yang sudah kau yakinkan banyak tahun itu? Kau maksudkan guung-gunungan di kota yang Cho bagus kalau kau masih ingat. Cho yang cahit tergerak batinnya, memang ia berpengharapan ada satu waktu ia bisa keluar dari tempat tahanan itu dan mengunjungi bangunan aneh itu untuk membuktikan apakah teorinya betul akan mendapatkan jalanan rahasia masuk ke dalamnya gunung-gunungan itu yang membawa riwayat aneh luar biasa. Ia ingin pergi ke sana, hatinya gembira, tapi lantas padam lagi kegembiraannya itu bila mengingat keadaan dirinya waktu itu. Ia jadi menghela nafas dengan paras lesu, lopek, kau kenapa berduka tanya Ho Tiong Jong? Kau tidak tahu, Tiong Jong meskipun aku dapat keluar dari sini, cuma membuat kau berabe saja, sebab aku sekarang sudah tidak bisa bergerak leluasa seperti dahulu, lengan tangan dan kaki ku rasanya susah digerakan, ah nasib. Orang tua itu sangat berduka, ia seperti kepingin nangis, tapi air matanya sudah kering. Maka hanya terdengar beberapa kali ia menghela nafas. Lopek kau jangan kesal, menghibur Ho Tiong Jong, aku. Sanggup membawa kau keluar dari sini. Tiong Jong, kau sangat berbudi. Semoga Allah selalu melindungimu, kata Cho Kang Chai dengan penuh rasa terima kasih. Perlahan-lahan ia bangkit dari rebahannya dan coba berdiri, sebelum ia mencoba kakinya untuk berjalan, Ho Tiong Jong sudah menyember tubuhnya dan dibawa keluar dari kamar neraka itu. Sambil menggendong Cho Kang Chai, pemuda yang berbudi luhur itu, jalan sepanjang gat untuk membuang air, yang cukup luas untuk mereka lewat tanpa mendapat halangan apa-apa. Tiba-tiba mereka mendengar dari arah depan ada kaki orang berjalan masuk. Mereka jadi kaget, siapakah orang itu ia bukan lain dari Seng Po Chu yang gedang muncul sendiri. Sengeng ketika mendapat laporan dari Cho Tong Kang, bahwa mayatnya Ho Tiong Jong dilarikan orang dalam hati sangat cemas, maka lantas pergi ke kamar bukunya dan dari tempat yang rahasia ia mengambil keluar segulung peta dari bangunan penjara air ia meneliti dengan seksama jalanannya saluran air itu sampai di mana ternyata sampai di belakang rumahnya di kebun bunga. Lalu dari ini ada lagi jalan melalui satu tutupan dari besi yang dapat terbuka dan tertutup sendiri, yalah jikalau air dalam kamar tahanan meluap dapat mendorong itu tutupan menjadi terbuka, jikalau sedang air surut tutup itu tertutup sendirinya. Dilihat dari keadaan dua jalan membuang air, itu yang tersebut duluan adalah jalanan yang paling gampang ditempuh untuk orang melarikan diri dari penjara air. Meskipun demikian menurut pikirannya Seng Po Chu adalah tidak gampang diketahui oleh orang-orang tawanan, jikalau tidak mengetahui dengan betul jalanan itu, yang memang ada dirahasiakan. Pembangunan jalanan air itu Sengeng telah borongkan pada satu pemborong sile, tapi orang ini bersama-sama anak buahnya setelah selesai membuat saluran rahasia itu telah dibunuh mati semuanya, inilah tindakan kejam, tapi Sengeng anggap itu ada satu keharusan ia lakukan untuk menutup rahasia jalanan itu jangan sampai diketahui oleh orang luar. Orang SHWIE itu sudah mati, tapi sekarang bagaimana orang dapat mengetahui jalanan rahasia saluran air itu? Sengeng jadi bingung orang-orang penting dari Perserikatan Benteng Perkampungan memang mengetahui hal itu, akan tetapi mereka semua sudah bersumpah untuk tidak membocorkannya. Sengeng mengingat akan kawan-kawannya yang mengetahui hal itu, hatinya timbul ragu-ragu, apakah di antaranya ada yang mengingkari sumpahnya? Maka pada malam itu, setelah ia memeriksa peta tersebut, lalu mengambil senjatanya cijipian, cambuk jari matahari, suatu senjata cambuk pusaka dari keluarga Seng, panjangnya satu tumbak, besarnya sebesar jari kelingking, bersinar berkilauan pada ujung pegangannya diperlengkapi dengan 22 butir mutiara merah sebesar senjata rahasianya. Dengan membekal senjata pusaka ini, Sengeng telah bikin pemeriksaan dan masuk juga ke dalam lobang guard, di mana secara kebetulan ia sudah berpapasan dengan Hotiong Jong yang sedang hendak keluar melalui jalanan itu. Hotiong Jong telah turunkan cokeng cair dari gendongannya, lalu menghunus goloknya untuk siaga menghadapi kemungkinan. Berdua telah mencoba untuk sebisa-bisa menahan napasnya, jangan sampai terdengar oleh orang di sebelah depan, tapi apa mau telinganya Sengeng sangat tajam, suara tarikan napas mereka tidak terlolos sebagaimana yang diharap oleh merek berdua. Dengan pelahan-lahan Sengeng jalan menghampiri mereka. Hotiong Jong cepat menggendong cokeng cair balik masuk kemudian mengumpat di balik kamar tahanan. Sebentar lagi tampak Sengeng sudah lewat di depannya siapa lantas melakukan pemeriksaan di dalam situ, justru kesempatan ini digunakan oleh Hotiong Jong untuk lari nerobos melalui gaut tadi lagi. Gerakannya tidak terluput dari perhatiannya Sengeng, sebab ia lantas balikan tubuhnya dan menguber. Hotiong Jong sudah berada di luar, Sengeng juga cepat sudah menyusulnya. Cholopek, kau tunggu sebentar, aku akan tempur padanya, kata Hotiong Jong, sambil turunkan orang tua dari gendongannya di bawah sebuah pohon. Sebentar lagi Sengeng sudah berada di depannya, mementak dengan suara keras. Hei, siapa kau? Berani mati masuk bikin onar di tempatku. Matanya berbareng melirik pada Cholokeng Chai, hatinya sangat mendelu, sebab pemuda di depannya ini rupanya hendak membawa lari pada orang Shichou yang ia sudah kurung selama 20 tahun lamanya. Sengeng tidak mengenali Hotiong Jong yang mukanya kotor hitam. Memang sengaja Hotiong Jong bikin mukanya yang tampan dilapis dengan lumpur, supaya orang tidak mengenali dirinya, yang dianggapnya sudah mati bentakan Sengeng tak mendapat jawaban. Tentu Sengeng pocu menjadi marah, ia belum pernah mendapat sambutan acuh-ta'acuh dari seseorang yang ditegurnya. Maka ia lalu menyerang dengan angin kepalannya, tapi pemuda itu dengan senaknya saja telah mengegos dan serangan Sengeng telah mengenai sasaran kosong. Kembali Sengeng melancarkan serangan hebat, tapi juga seperti yang pertama tidak mendapatkan maksudnya. Hal mana membuat jago benteng Seng Kipo itu menjadi heran lawannya hanya mengandalkan kegesitannya sudah dapat mengegoskan dua serangannya ya tidak sembarangan orang dapat meloloskan diri dari pukulannya itu. Mengetahui lawanan berat, maka Sengeng keluarkan cambuknya yang dibuat andalan dalam hidupnya malang melintang di rimba Lawannya telah mengeluarkan goloknya yang berkilauan kena kesoroti rembulan. Hatinya Sengeng terkejut, karena ia seperti mengenali golok itu ada golok miliknya yang tergantung dalam kamar putrinya. Orang liar, lekas katakan, kau dapat curi dari mana golok itu ia membentak. Tapi lawannya tidak menjawab, hanya menyerang dengan senjatanya, hingga Sengeng sangat mendongkol, ia pulantas gerakan senjata cambuknya, hingga lawan itu dalam sekejapan saja sudah bertarung ramai sekali. Cho Kang Chai menonton di bawah pohon dengan hati khawatir, diam-diam ia berdoa supaya Tiong Jong diberi kekuatan dapat mengalahkan Seng Pocu yang kejam. Ho Tiong Jong membuat bingung lawannya, sebentar ia mainkan tipu-tipu serangan keluaran Hoa Sampai, lalu Xiao Lim Pei, kemudian Bu Tong Pei. Terutama permainan golok keramatnya yang membuat Sengeng sangat kagum. Dari mana datangnya anak liar ini? Demikian diam-diam Sengeng menanya pada diri sendiri, sementara itu serangan yang gencar dari pihak lawan yang menggunakan tenaga im, lemas, dan yang keras, membuat Sengeng tak tetap menyerang dengan senjata cambuk pasakannya. Sebagai Satu Jago Kawakan, yang sudah mempunyai nama dalam kalangan Kang Ngong, terang Seng Pocu tidak mau mengalah terhadap lawannya yang masih sangat muda. Tapi bagaimana juga ia ngotot, kenyataannya ia bukan tandingan Seng lawan. Beberapa kali goloknya lawan hendak mampir di tubuhnya, akan tetapi tidak jadi, rupanya Seng lawan seolah-olah menaruh belas kasihan. Perbuatan mana bukannya tidak diketahui oleh Sengeng, maka juga diam-diam hatinya mulai gentar menghadapi lawannya yang lihai. Sebenarnya, baru kali ini ia menghadapi lawan berat. Satu kali cambuknya sudah dapat mendekati tubuh lawan, tapi goloknya musuh ada sangat cepat dengan satu sontekan yang oleh hujung golok, senjatanya Sengeng telah dibikin terbang melayang-layang. Sengeng kaget, cepat ia melesat menyambuti cambuknya, kemudian ia hadapi lagi pemuda lihai itu ia sebenarnya keder, tapi sebagai satu jago kenamaan ia tidak mau menyerah kalah mentah-mentah. Apalagi hatinya sangat panas bila melihat Cokong Cai pikirnya, kalau bisa ia akan membunuh dua orang itu. Kembali pertempuran telah berlangsung dengan ramai sekali. Cambuknya Sengeng menari dan mengurung Hotiongjong, akan tetapi anak muda itu dengan tenang putar goloknya yang tajam. Sungguh indah sekali kelihatannya dua senjata itu dimainkan oleh dua orang yang mahir menggunakannya. Dua-dua mengeluarkan ilmu serangannya yang hebat, maka tidak heran kalau kejadian itu telah membuat Cokong Cai melongot. Sekalipun ia sebenarnya tidak tahu apa-apa dalam hal ilmu silat, hatinya merasa lega, karena melihat jagonya seperti berada di atas angin. Meskipun cambuknya Sengeng mengulung, tidak dapat berbuat banyak. Tubuhnya Hotiongjong sangat gesit, ia pergi datang menyingkir dari sabetan pecut yang lihai, sementara goloknya berkelebatan seolah-olah malaikat tel maut hendak meminta korban, berbagai tipu silat simpanan sudah dikeluarkan oleh Sengeng, tapi tetap lawannya yang masih sangat mudah dapat melayaninya dengan bagus sekali. Celaka demikian ia menghela dalam hatinya. Ia kerahkan seluruh tenaganya untuk mendesak mundur lawannya, kemudian merogoh sakunya mengeluarkan senjata rahasianya sebuah mutiara merah sebesar buah lengkeng, dengan mana ia menyambit. Mutiara merah ini mengenakan dengan jitu pada dadanya si anak muda, akan tetapi heran, lawannya tidak rubuh. Malah, sekali ia bersiul nyaring lantas menyambar tubuhnya Cokong Cai di bawah lari terbang. Sengeng kaget betul-betul, ia jadi bengong sejenak. Hatinya mulai jerih dengan tiba-tiba itulah tidak heran, karena Sengeng selama menjago dalam kalangan rimba persilatan senjata gelapnya itu belum pernah meleset kalau ia gunakan, korbannya akan rubuh dengan luka berat paling sedikit kalau tidak binasa seketika itu juga. Tapi kali ini korbannya yang terkena jitu senjata rahasianya itu tidak apa-apa, malah dapat melarikan diri demikian gesitnya, siapa yang tidak jadi kaget oleh karenanya. Tapi ketika Ho Tiong Jong sudah berada tiga tumbak jauhnya, ia baru sadar dan paksakan menguber, cuma saja mengubernya tidak sungguh karena direm oleh perasaan takut kalau-kalau pemuda itu balik lagi dan menempur dirinya dengan kesudahan ia menjadi pecundangnya. Setelah mengejar melewati beberapa tikungan, Sengeng hentikan kakinya, ia tidak mau spekulasi dengan jiwanya, apalagi kalau ingat tempat rahasia dari mana ia mengeluarkan peta saluran air di penjara air itu masih belum ia tutup rapih. Oleh karenanya, ia balikan tubuhnya dan kembali ke kamar bacanya, di mana ia menutup rapih-rapih tempat rahasia itu. Setelah ia mengasoh sebentaran, lalu pergi ke ruangan tempat berkumpul. Ia menyuruh orangnya untuk panggil beberapa kaki tangannya dan sebentar lagi dalam ruangan itu sudah berkumpul Pak Bu Tai Su, Kim To Alip Cho Tong Kang, Ban Slong To Jin, Seng Bu Kie, dua saudara Oeteti dan Cho Gun Tiong. Rapat kilat ini membuat mereka heran, tapi mengerti Seng Kipo sudah kedatangan musuh kuat, makanya Seng Pocu demikian repot kelihatannya. Apa yang mereka duga memang tak salah, ketika sebentar lagi Sengeng menerangkan adanya seorang pemuda yang lihai telah melarikan orang tawanan yang sudah 20 tahun lamanya ditahan dalam penjara air. Ia bicara sengit dan minta supaya mereka dengan sungguh bikin penjagaan dan menangkap orang yang mengacau itu. Dia sangat lihai, meski orangnya masih sangat muda. Maka, kalau orang begini memusuhi kita dan tidak dapat dibekuk siang-siang miscaya kedudukan kita akan amruk oleh karenanya, maka itu, aku minta sekali lagi, haraplah sekalian saudara dengan sepenuh hati menjaga benteng kita dan menangkap padanya. Demikian Sengeng tutup bicaranya, ia tidak menceritakan yang ia barusan sudah bertanding dengan pemuda itu dan hampir menjadi pecundangnya. Di antara mereka tidak ada yang majukan pertanyaan apa-apa, hanya menerima perintah dan melakukan penjagaan terpencar. Setelah mereka berlalu, Sengeng tinggal termenung-menung sendirian terdengar beberapa kali ia menghela nafas. Ayah, tiba-tiba ia mendengar suara halus menyelusup dalam telinga. Itulah suara putrinya, yang masuk ke ruangan menghampiri padanya. Sengeng hanya mengawasi putrinya tidak mengucapkan apa-apa. Ayah, kau sudah mengadakan sidang kilat malam-malam begini apa sebenarnya yang telah terjadi si nona menanya dengan laku yang sangat manja. Seng ayah tinggal memisu, seolah-olah ingatannya masih belum kumpul. Ayah, mengapa kau sampai begitu terpengaruh Giyok Jie kau-kau? Kau apa? Ada apa dengan Giyok Jie? Kau tidak tahu, benteng kita sudah kemasukan satu pemuda yang lihai ilmu silatnya. Dia sudah menculik Chok Heng. Chai, tawanan kita yang sudah 20 tahun lamanya sungguh celaka sekali, kalau Chok Heng Chai dapat meloloskan diri dari sini ia tahu banyak tentang keadaan benteng kita, kalau ia membocorkan pada musuh kita dengan mudah mereka dapat membuat bentengan kita ambruk pertahanannya dan ludeslah sekali angan-angan kita untuk menjadi jago dalam rimba persilatan. Ayah, bagaimana kau tahu pemuda itu sangat lihai si nona memotong? Giyok Jie, benar-benar dia sangat lihai, cambuk ayahmu yang telah mengangkat namaku dalam rimba persilatan tidak ada gunanya dihadapkan kepadanya, malah, malah senjata rahasia ayahmu mutiara merah yang ampuh luar biasa tidak mempan menembusi dadanya yang terkena telak betul, ah, dia, dia memang lihai, Seng Giyok Chin bingung juga melihat kelakuan ayahnya. Adatnya Seng ayah sangat tangkuh, tidak gampang-gampang memuji kepandayan orang. Kalau kini ia sampai memihji muja demikian rupa, sudah tentu pemuda itu bukan main lihainya. Apa pemuda itu bukannya diayatannya dirinya sendiri? Sedang pikirannya melayang-layang, tiba-tiba dibikin kaget oleh pertanyaan alihahnya. Giyok Jie, aku ada mencurigakan senjatanya, senjata apa dia gunakan? Golok pusaka, kita. Ayah, hanya ini yang keluar dari mulutnya yang mungil, dadanya berdebaran seketika itu, parasnya yang pucat agak kemerah-merahan. Seng ayah menatap parasnya Seng putri sekian lama, hingga Seng Giyok Chin tundukan kepalanya. Betulkah itu golok pusaka kita tegurnya? Titik mungkin. Jawabnya perlahan. Putrinya yang biasa lancar bicara dan sangat tangkas mengatur sesuatu urusan, kini kelihatan agak gugup seolah-olah yang mempunyai kesulitan, membuat Seng pocu menjadi heran dan mau mendesak putrinya tapi urung ketika satu pikiran berkelebat dalam otaknya. Kalau melihat kelakuan pemuda lihai itu dan anaknya sekarang, seperti ada mempunyai hubungan apa-apa yang ia tidak tahu. Tadi ketika ia bertempur, beberapa kali goloknya si pemuda hampir berhasil melukai dirinya, tapi heran tidak diteruskan, seolah-olah sengaja tidak ingin melukainya. Kalau benar-benar pemuda itu bertempur dengan maksud membunuh, tadi rasanya tidak sukar mengambil jiwanya, mungkin pemuda itu ada memandang pada dirinya, maka telah mengasih kelonggaran yang tidak diduga-duga. Seng Giok Chin ada putri tunggalnya, ia sangat sayang pada si nona yang otaknya sangat cerdik dan banyak akalnya, maka melihat anaknya seperti mempunyai kesukaran untuk menuturkan kepadanya soal golok pusaka itu, ia tidak mau mendesak lebih jauh, hanya simpangkan pembicaraan ke lain jurusan. Sudahlah Giok Jie mari ikut aku membantu mereka menangkap pemuda itu, kita sengeng, sambil berbangkit dari duduknya dan berjalan keluar diikuti oleh Seng Giok Chin dengan tundukan kepala. Selama mengikuti ayahnya, pikirannya terkenang pada pemuda pujaannya. Ia tidak mengira sama sekail, kalau Ho Tiong Jong ada mempunyai kepandayan yang tinggi, dapat mengalahkan. Ayahnya yang tersohor mempunyai kepandayan jarang tandingannya. Barusan, ketika bertempur dengan Ho Tiong dengan acuh tak acuh memberikan perlawanannya. Sebab kecuali anak muda itu memang tidak bermaksud jahat padanya, juga menang benar-benar kepandayannya telah meningkat di luar dugaannya. Tapi kenapa Ho Tiong Jong tidak mau menemuinya? Pertanyaan ini adalah yang mengaduk dalam otaknya. Ia paham Ho Tiong Jong tentu mengerti bahwa ia ada mencintai padanya, tapi kenapa pemuda itu tidak terang-terangan menemui padanya? Malah ia sudah menculik Chok Hang Chai hendak dibawa keluar benteng, apakah maksudnya itu? Rupa-rupa pertanyaan mengaduk dalam otaknya akan tetapi sulit ia dapat memecahkannya, tindakannya pemuda Shi Ho itu seolah-olah merupakan teka-teki yang sukar ditebaknya. Kini ia dihadang oleh jago-jago kenamaan, apakah Ho Tiong Jong dapat meloloskan diri sambil membawa beban yang berupa dirinya Chok Hang Chai? Seng Giyok Chin baru tersadar dari lamunannya ketika mendengar ayahnya berkata, Giyok Chie, kau menjaga di sini. Awas jangan kasih dia lolos, kalau mereka lolos berarti membahayakan pada kedudukan kita, kau mengerti. Aku mengerti ayah jawab si nona seperti yang masih linglung. Dengan cepat Sengeng sudah melesat ke lain jurusan dan menghilang di tempat gelap. Tempat yang ditugaskan untuk Seng Giyok Chin juga adalah jalanan penting untuk orang dapat keluar dari Seng Kipo. Meskipun ia mencurigai anaknya, tapi Sengeng percaya puterinya tak akan menghianati ayahnya sendiri. Kita kembali melihat Ho Tiong Jong, pemuda itu setelah lari meninggalkan Sengeng atas petunjuk Chok Hang Chai telah mengumpat dalam satu bangunan di bawah tanah. Sebelumnya masuk ia turunkan Chok Hang Chai dari gendongannya di bawah suatu pohon yang rindang. Ia memeriksa goloknya, diam-diam ia merasa terkejut ketika melihat goloknya gompal karena tadi dipakai menahan senjata rahasianya Sengeng. Ia mengerti hebatnya senjata rahasia mutiara merah itu, kalau saja tidak golok ria barusan yang menalangi merangkisnya, jiwanya tentu bisa melayang saat itu. Lihai ia menggerendeng sambil menghela nafas. Pikirnya mengalami bahaya maut tadi tidak sampai mati, apakah nasibnya tidak jadi mati karena racunnya toke di dalam tubuhnya? Setelah sekali lagi ia menghela nafas lalu pondong tubuh Chok Hang Chai masuk ke dalam bangunan rahasia tadi, di mana mereka sembunyi untuk sementara waktu dari kejarannya Sengeng. Setelah mengasuh beberapa lama, Ho Tiong Jong ajak Chok Hang Chai keluar lagi, supaya malam itu juga mereka bisa meloloskan diri dari kekuasaannya Sengeng dan kawan-kawannya. Tapi ia tidak jadi keluar mengambil jalanan masuk tadi, karena ketika ia mengintip keluar mendapat lihat ada si muka merah Kim To Alip yang sedang menjaga. Loh Pek, bagaimana sekarang kita bertindak? Semua tempat rupanya sudah dijaga oleh orang-orang kuat dari Seng Kipo. Apakah Loh Pek tidak punya jalanan lain untuk kita keluar dari sini dengan selamat? Tanya Ho Tiong Jong Chok Hang Chai. Tiong Jong, kau jangan khawatir. Masih banyak jalanan untuk kita bisa keluar dari sini dengan selamat? Jawab si kakek lumpuh. Hatinya Ho Tiong Jong lega mendengar perkataannya Seng kawan tua. Bagus, katanya, kita berusaha, kita mencoba, bagaimana juga harus kita berhasil meninggalkan tempat terkutuk ini. Mereka lalu pergi ke lain bagian keluar, di sini baru saja Ho Tiong Jong menonggolkan kepalanya lantas melihat ada dijaga oleh seorang yang bersenjatakan bendera segitiga. Si pemuda kenali ia ada Cho Tong Kang, salah satu orang lihai dalam perserikatan benteng perkampungan yang ia saksikan sendiri kepandainya ketika Cho Tong Kang bertempur dengan Cheng Chiao Nikol. Ia kembali pada Cho Kang Chai dan berkata padanya, Lopek jalanan ini juga tidak aman di luar ada dijaga oleh Cho Tong Kang, sulit kita melewatkan dia tanpa ada pertempuran yang hebat. Cho Kang Chai berpikir sejenak kemudian ia berkata, masih ada jalanan lain, entah di sana dijaga oleh siapa, mari kita ke sana. Ho Tiong Jong lalu pondong lagi si kakek jalan mengikuti jalanan yang berbiluk-biluk, kemudian ia letakkan si kakek dan ia sendiri menghampiri tutup lubang yang merupakan pintu jalan keluar untuk mengintip siapa yang jaga di situ. Hatinya tiba-tiba berderbar, karena ia melihat satu bayangan kecil langsing yang sedang menjaga di bagian itu ia bukan lain tentu nona seng, pikirnya. Harapan dapat lolos dengan mendadak muncul dalam otaknya, ia paham akan besarnya cinta senggyok cin atas dirinya, maka ia percaya si nona tidak ingin melihat ia mengalamkan kesulitan dan tentu akan memberi jalan kepadanya untuk keluar dari tempat itu. Maka tanpa ragu-ragu ia telah gendong Cho Kang Chai diajak keluar dari bangunan di bawah tanah itu, ketika ia hendak menghampiri si nona telah dibikin merandek melihat ada bayangan seseorang yang mendatangi menghampiri si nona, cepat-cepat Ho Tiong Jong menyelingkar di balik pohon besar. Terdengar orang tadi berkata, Giyok Jie, apakah kau tidak melihat apa-apa? Arh, dia seng pocu pikir Ho Tiong Jong dibalik pohon tidak ayah, jawab sin ona ringkas. Hati-hatilah kau menjaga, jangan sampai bocah itu lolos membawa Cho Kang Chai. Aku banyak urusan mengontrol tidak lama-lama menemani kau. Nah, perhatikan apa yang ayahmu kata barusan. Omongannya belum habis, orangnya sudah lompat melesat menghilang dari pemandangan. Diam-diam Ho Tiong Jong bersyukur dirinya tidak sampai dipergoki oleh kepala benteng yang kejam telengas itu. Setelah keadaan sudah haman untuk ia menghampiri si nona, maka dengan perlahan-lahan sambil menggendong Cho Kang Chai ia datang pada seng Jiok Chin. Nona Seng terkejut melihat seseorang dengan menggendong orang datang menghampiri padanya tapi lekas hatinya menjadi tenang lagi ketika mengetahui bahwa orang itu bukan lain ada Ho Tiong Jong. Ia menanti serangan Ho Tiong Jong, tapi heran pemuda itu tidak menyerang, sebaliknya malah mendekati padanya dan berkata, Nona Seng, aku mohon kemuliaan hatimu supaya Memberi jalan lolos kepada kami, untuk pertolongan mana kami seumur hidup tidak akan melupakannya. Tanda petik Seng Giok Chin hatinya berdebaran mendengar suara itu yang ia kenali betul. Hai, kau ini siapa? Si Nona pura-pura menanya. Aku Ho Tiong Jong, jawabnya. Hai, bukan Ho Tiong Jong sudah mati. Giam Loong masih belum mau menerima aku. Si Nona menekap mulutnya yang mungil menahan ketawanya mendengar jawaban Ho Tiong Jong yang lucu. Nona Seng, aku harap sekali pertolonganmu itu, kata pula si pemuda, yang jadi mesem melihat kelakuannya si Nona terasa gelis sambil menekap mulutnya. Tiba-tiba ia rasakan tangannya dicekal si Nona. Tiong Jong, kata si Nona, kau ini bukankah sudah mati di bawah senjata rahasianya Chow Chow Niko yang dinamai Ito Kim Chi Kher bagaimana kau bisa hidup? Selain dari itu, apa maksudmu kau hendak pergi dari sini dengan membawa-bawa orang tua ini sambil menunjuk pada Chow Kang Chai yang digendong? Tidak malam ini juga kau harus datang di kamarku. Ho Tiong Jong terkejut, dalam hatinya berpikir kalau ia tidak menurut permintaannya si Nona, sudah pasti ia tidak bisa keluar dari situ, untuk dirinya sendiri tidak menjadi soal, hanya kasihan kepada Chow Kang Chai yang sudah 20 tahun lamanya belum pernah melihat matahari lagi, ia cepat mengambil putusan, jawabnya. Ya, baiklah Nona Seng, sebentar jam 3 aku akan datang ke tempatmu. Seng Giok Cheng Girang mendengar janjinya si anak muda, maka ia lalu berkata, Nah, sekarang cepat-cepat kau melarikan diri. Ho Tiong Jong mengucapkan terima kasih, kemudian meninggalkan tempat itu menuju ke Kulil Bok Brok yang tempoh hari ia dengan Tok Kei pernah menebduh dan telah membunuh pengemis beracun itu. Ia lalu menurunkan Chow Kang Chai dari gendongannya. Berdua duduk di atas lantai, bercakap-cakap akan bertindak selanjutnya. Selama itu pikirannya si pemuda kalut, karena memikirkan nasibnya yang hanya sampai besok malam tempohnya jam 3, jiwanya pasti melayang karena racun jahatnya Tok Kei. Pikirnya, orang telah mengetahui dirinya telah binasa di bawah Tokim Chi Cheng Chiao Nikou, sekarang hidupnya dalam rahasia sudah bocor diketahui orang juga. Untuk apa sebenarnya hidupnya yang sesingkat waktu itu? Sambil menghela napas ia berkata pada Chow Kang Chai. Chow Lopek baru sekarang aku ingat bahwa pekerjaanku menolong kau akan terlantar setengah jalan. Hei, kenapa kau bilang begitu memotong Chow Kang Chai kaget? Kembali hati Yong Jong menghela napas, Lopek, katanya Lesu, sebenarnya badanku sudah terkena racunnya Tok Kei. Besok jam 3 malam racun itu akan bekerja dalam tubuhku. Kecualinya sebelum jam 3 itu aku ketemu dengan si Dewa Obat Kong Jatsin yang dapat menolongku, jiwaku tidak melayang karenanya, aku menyesal tidak bisa melanjutkan tugasku menolong dirimu sampai di tempat yang aman. Chow Kang Chai kaget bukan main mendengar bicaranya Tiong Jong. Mukanya menjadi pucat seketika. Hai, bagaimana baiknya ini katanya Gugup, kakiku sudah tak dapat berjalan, kalau nanti dapat diketemukan oleh sengeng tentu dia akan menyiksa diriku dengan lebih kejam lagi daripada yang sudah. Hotiong Jong yang berhati Budiman, merasa terharu dan kasihan pada si kakek yang jadi gelabakan ketakutan. Perkataannya Chow Kang Chai memang beralasan di tempat itu, malah di sekitarnya sejauh ratusan lima sih di bawah kekuasaannya sengeng, mana mereka dapat bersembunyi di situ, apalagi kalau Chow Kang Chai ditinggal sendirian, terang ia akan ditemukan lagi oleh sengeng. Tiong Jong, kalau begitu baik kau bawa lagi aku ke tempatnya sengeng, kata Chow Kang Chai dengan tiba-tiba. Hotiong Jong kaget dan mengawasi si kakek dengan perasaan tidak mengerti. Tiong Jong, kau jangan kaget, kata si kakek nyengir, kau tidak tahu. Kita sembunyi di tempatnya sengeng ada lebih aman, karena di saat ada banyak tempat yang rahasia dan aku sendiri yang mengetahuinya, jikalau kita masuk dalam salah sebuah kamar yang kiranya tidak akan menjadi perhatian mereka, tentu kita sembunyi dengan selamat kau pikir bagaimana. Hotiong Jong pikir jalan itu memang ada berbahaya, tapi karena sudah tidak ada jalan lain, pikirnya jalan itu baik ditempuhnya. Tapi, bagaimana kita balik ke sana, apa tidak akan dipergoki oleh mereka tanyanya sangsi. Kau jangan khawatir, turut saja petunjukku kau jalan akan selamat jawab si kakek yang sudah tahu betul selak selupnya tempat di benteng sengkipo itu.